Gak ada lagi asap tebal, gak ada lagi kenal pot berisik, ini bukan motor biasa, ini adalah Vespa elektrik. Yap, gak mau kalah sama mobil, kini skuter juga sudah bertenaga listrik. Kenalin, Kaheret Frustio, pencetus ide Vespa elektrik. Ini Vespa jadul, bisa jadi Vespa masa depan berkat baterai Elders elektrik. Di sini tempatnya motor masa depan, Elders Garage namanya, bengkelnya modifikasi elektrik, lokasinya ada di Jakarta. Dulunya sih Elders Garage tempat pembuatan motor custom. Bahkan motor chauffeur yang Pak Jokowi kendarai pada 2018 juga dimodif di sini. Tapi itu dulu, per Oktober 2021, bengkel milik Heret ini tidak menerima lagi modifikasi motor. Lebih simpel, lebih irit, inovatif, dan juga lebih ramah lingkungan tentunya. Vespa yang mau dikonversi ke listrik, mesinnya dibongkar, diganti dengan komponen baterai. Baterai ini sebenarnya untuk mobil listrik. Kemudian didesain ulang, supaya bisa muat di bagasi. Sangat praktis, kita bisa mengisi ulang energi listriknya di mana saja. Caranya persis kayak ngecas HP. Butuh waktu sekitar 5 jam untuk mengisi baterai ini dari 0 hingga penuh. Sekali pengisian penuh, bisa menempuh jarak hingga 70 km. Terus harganya ada dua tipe. Ada yang jenis Eko, dibanderol 18,5 juta rupiah. Ada juga tipe Speedster, seharga hampir 26 juta rupiah. Bedanya terletak pada kecepatan maksimal dan jarak jangkauan. Tipe Eko, kecepatannya hanya 56 km per jam. Dan jangkauannya 40 km. Sementara Speedster bisa digeber sampai 80 km per jam. Jarak tempunya juga bisa 70 km. Sejauh ini, di Elders Garage mengkonversi 15 skuter elektrik. Motor yang sudah elektrik berhak menerima platnopol baru berwarna biru. Yap, mereka memang serius banget menekuni motor elektrik ini. Bukan cuma ikut tren sesaat. Sebagai buktinya, Elders Garage sudah mengantungi sertifikat kementerian perhubungan untuk memodifikasi motor konvensional menjadi motor elektrik. Yap, ke depannya Elders Garage gak cuma menerima Vespa, tapi juga motor lain hingga sepeda. Gak ada asap kenal pot, gak ada efek rumah kaca. Mengurangi pemanasan global. Inilah salah satu kendaraan masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!